Intro Dalam rangka Hari Bayangkara ke-76 tahun 2022 Polres Perita Udara telah melaksanakan bakti sosial masyarakat dengan mengambil tempat di halaman Masjid Sirotel Mustaikim Muara Tewe pada Senin 20 Juni 2022 Puluhan personil Polres Perita Udara dipimpin langsung ke Polres AKBP Gede Pasek Muliat Nyana mengatakan bakti sosial yang dilaksanakan merupakan rangkaian hut Bayangkara ke-76 yang dilaksanakan di rumah ibadah selain itu penyerahan bantuan kepada para tukang beca serta petugas Masjid Raya Sirotel Mustaikim Kapolres juga mengatakan bakti sosial yang dilaksanakan selain para anggota Polres juga dari TNI serta dinas instansi di Baritau Utara Terima kasih Rekarikan Media dalam rangkaian hut Bayangkara yang ke-76 ini berbagai event kita laksanakan sekaligus menyemarakkan karena kita selama dua tahun ini vakum kegiatan karena pandemi sehingga momen ini kita benar-benar melaksanakan kegiatan bersama-sama masyarakat bersama-sama masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan berbagai bentuk gebiar melaksanakan hari ulang tahun Bayangkara yang ke-76 ini khususnya di wilayah Baritau Utara ada beberapa event yang pertama kami membuat kegiatan badminton kapolreskap sebulu tangkis kapolreskap yang sudah mulai berjalan nanti mulai tanggal 23 sampai 26 kemudian kemarin serentak sepeda santai atau fun bike kemudian bakti kesehatan tentu kegiatannya adalah kitanan masyarakat gratis pengobatan gratis maupun vaksin kemarin sudah berlangsung di Balai Anta kemudian hari ini negara-negara bisa lihat kita melaksanakan bakti sosial dengan tema bakti sosial religi jadi kita melaksanakan kegiatan bersih-bersih di tempat-tempat ibadah hari ini kita di Mesir Raya kemudian rencanakan nanti di tempat gereja maupun pure yang ada di wilayah Balita Utara ini sudah sampai nanti puncaknya pada saat pelaksanaan upacara Hut Bayangkara di tanggal 1 Juli kita ada satu kegiatan setiap nanti tentunya hanya off-road dari IKN sampai Tanjung Puting itu kegiatan internasional dari gagas oleh Pak Kapolda hari ini sudah mulai start nanti di hari ketiga melewati wilayah Barita Utara dari Barita Utara Syarbani Mardedi melaporkan selamat menikmati selamat menikmati